Musisi ternama Indonesia Ahmad Dhani ajak duet piduan dangdut Lesti Kejora dalam konser yang digelar pada 28 Mei 2023 kemarin. Sebelumnya, ajakan Ahmad Dhani kepada Lesti Kejora sempat menuai kritik dari beberapa orang dan netizen. Tapi ternyata, Lesti Kejora mampu menjawab kritik tersebut dengan berhasil melakukan duet yang memukau para penggemar bersama musisi Dewa Ahmad Dhani di atas panggung konser. Karena siapapun pasti percaya akan kemampuan Ahmad Dhani sebagai seorang musisi andal Indonesia. Ia pun bisa memilih dan membuat pertunjukan musik yang spektakuler baik dengan siapapun berkat keahlian serta pengalaman Ahmad Dhani di bidang musik yang tak perlu diragukan lagi. Karena siapapun pasti percaya akan kemampuan Ahmad Dhani sebagai seorang musisi andal Indonesia. Ia pun bisa memilih dan membuat pertunjukan musik yang spektakuler baik dengan siapapun berkat keahlian serta pengalaman Ahmad Dhani di bidang musik yang tak perlu diragukan lagi. Beban yang berat sebenarnya mungkin berada dalam diri Lesti, karena harus tampil bersama Ahmad Dhani beserta band Papan atas Tanah Air Dewa 19. Namun Lesti memang biduan masa kini yang sedang digandrungi membuktikan jati dirinya bahwa ia mampu menjadi duet hebat bersama Ahmad Dhani kala menyanyikan lagu sedang ingin bercinta yang diaransemen menjadi sajian musik orkestra dalam konser tersebut. Dalam akun Instagram, Lesti kini menuai banyak pujian dari netizen, bahkan dari pihak yang semula meragukan hingga melontarkan kritik. Lesti begitu bahagia lantaran diberikan kehormatan untuk menjadi salah satu pengisi acara dalam konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani. Ia merasa bangga dapat berkolaborasi dengan berduet langsung dengan salah satu maestro musik tanah air. Terlebih kolaborasi itu di malam yang begitu spesial, perayaan ulang tahun dan mengenang perjalanan hidup seorang Ahmad Dhani. Istri Bilar ini pun berharap apa yang telah dipersembahkannya dapat dinikmati oleh para penonton. Lesti juga mengungkap jika dirinya turut serta mengajak sang suami, Rizky Bilar lantaran keduanya adalah seorang baladewa, sebutan fans Dewa 19. Putra mereka baby litter pun juga terlihat hadir, berada dalam gendongan ayahnya. Mereka berdua begitu bahagia lantaran Lesti bisa menjadi pengisi acara dalam hajatan spesial seorang tokoh yang diidolakannya. Seperti yang diketahui, konser 51 Tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani ini digelar dalam rangka merayakan 51 Tahun Perjalanan Hidup Ahmad Dhani, termasuk di dalamnya Kiprah Sang Maestro di Belantika Musik Tanah Air. Penonton akan diajak bernostalgia dengan perjalanan karir musik Ahmad Dhani dari masa ke masa lewat lagu-lagu hits dari album-album Dewa 19 dan band Naungan Republik Cinta Management yang akan dibawakan oleh sejumlah musisi kenamaan Tanah Air, seperti Mulan Jamila, Ari Lasso, Ardito Pramono, Raisa, Lesti Kejora, dan yang lainnya.